Hai teman-teman jumpa lagi di video gue dan seperti biasa gue main game Townsman Pada video kali ini gue akan ngasih tau caranya memindah rumah supaya Tony tidak meninggalkan kota Jadi pada game Townsman ini ketika kalian mau memindah bangunan kalian gak bisa langsung pencet lalu geser ke tempat yang kalian inginkan Jadi gak seperti itu ya Kalian tuh harus bangun dulu di tempat lain lalu kalian bongkar ya jadi seperti itu Oke misalnya disini kalian pengen memindah disini kalian pengen memindah ini ya menara api kalian gak bisa langsung mencet lalu geser Karena disini gak ada fitur seperti itu ya caranya kalian bangun lagi seperti ini Nah kalian bangun ya di tempat yang kalian inginkan ya misalnya disini ya kalian bangun ya setelah nanti ini jadi Kalian bongkar yang ini saran gue seperti itu ya enggak kalian bongkar dulu lalu kalian bangun jangan seperti itu ya Hadis kalian bangun ini dulu setelah jadi lalu kalian bongkar ya Kalau kalian bongkar dulu lalu kalian bangun yang ini nanti akan kelamaan ya kecuali bangunnya kalian pakai mahkota itu cepet ya Kalau kalian bangunnya pakai mahkota bisa kalian hancurin dulu lalu bangun ya karena instan Kalau kalian bangunnya manual seperti ini kalian enggak boleh hancurin ini dulu ya karena nanti pas pada saat proses pembangunan itu enggak ada Ini menara api udah kalian bangun otomatis enggak ada nanti kalau ada kebakaran nafas proses pembangunan ini belum jadi nanti Enggak ada yang madamin apinya jadi seperti itu ya Dan itu berlaku untuk untuk semua bangunan Misalnya kalian disini pengen memindah ini dan kalian hancurkan dulu ya Memindah perkebunan ini kalian hancurkan dulu dan kalian enggak ngebangun dulu itu Nanti ketika pas kalian kekurangan wall ataupun ini gandum ataupun wall ataupun Rempah-rempah ini kalian tuh enggak bisa memanen karena ini udah kalian hancurkan Sedangkan kalian lagi proses membangun dan belum jadi jadi Gue sarankan bangun dulu Bangunan yang pengen kalian Pindahkan ke tempat yang kalian udah rencanakan lalu bangun setelah jadi kalian Bongkar yang bangunan kalian pengen pindah jadi seperti itu ya jadi itu untuk bangunan yang lainnya Nah kalau kalian meindahin ini ya ini tinggal kalian Non aktifkan ya misalnya kalian pindah ini Ini kalian bisa non aktifkan dulu Lalu nunggu sumber daya yang dikumpulkan ini kosong Lalu kalian bongkar Nah kalau rumah disini kan enggak bisa Dinon aktifkan ya emang rumah ini tuh Sebagai Tempat tinggal dari taunis ya jadi Enggak bisa dinon aktifkan ketika kalian bongkar maka Otomatis taunisnya enggak akan Mendapatkan tempat tinggal Nah untuk menghindari hal tersebut disini Gue akan kasih tahu caranya ya supaya Ketika kalian ngebongkar rumah itu Taunis enggak meninggalkan kota Oke jadi disini akan gue praktekan ini ada tiga rumah yang Enggak sesuai dengan Ini ya bangunan ini yang gue Rencanakan ini berbentuk Kuruf U tapi ini disini ya Ini gue akan pindahkan kesini Kebetulan ini juga ada Misi untuk membangun rumah besar Jadi gue akan pindahkan kesini Nah caranya seperti Memindah bangunan pada umumnya Gue akan bangun rumah dulu disini Nah lalu bedanya dengan Memindah bangunan lain selain rumah Ialah kalian harus perhatikan si pembangunnya ini Nah ini kalian bisa lihat ya Dia sedang membawa peralatan ya Nah disini kalian perhatikan ya Berarti ini kalau udah selesai membangun Maka otomatis peralatan akan terisi empat ya Kita tunggu aja Nah ini udah proses pembangunan Ini kita lihat Ini udah terisi empat ya Nah nanti kalau udah terisi semua Nah tinggal satu misalnya Ini habis ini dia Dia mengangkut Balok kayu Nah setelah itu Mengangkut batu Dan seterusnya kayu Misalnya ini ya Nah kalau udah keempat ini terisi Lalu kurang satu ya Kurang satu ini Nanti Ini akan ada Ada progresnya ya Nanti kalau merah-merahnya udah nyampe ujung Nanti kalian bisa bongkar ini ya Ini gue akan nunggu dulu ya Ini gue akan nunggu dulu Nah ini kalian bisa lihat ya Kalian harus perhatikan betul sih Pembangunannya ini Supaya Nggak keburu jadi rumahnya ya Nanti kalau keburu jadi Ini nanti akan nambah rakyat ya Dan ketika kalian Bongkar yang ini Ini udah nambah rakyat Otomatis nanti akan Tonisnya meninggalkan kota ya Meskipun Meskipun itu Bisa Tetap ya rakyatnya Tapi bisa Meninggalkan kota Itu memperlui pada kebahagiaan Kita lihat lagi Dan ini mengambil batu ya Kita harus Perhatikan si pembangunannya ini Nah ini kalian bisa lihat Yang udah diangkut dan Dibangun disini Udah ada Empat peralatan Dan belok kayu Nah selanjutnya ini Kalau Pembangunannya selesai Ini Batunya juga Akan ke sembilan ya Dan progress Atau merah-merah Di atas ini Udah Mau mencapai setengah ya Ini kalian bisa lihat Nah ini sudah Nah berarti Untuk kayu Udah terisi sembilan ya Kita Ikuti Nah ini dia Bawa kayu ya Ketempat pembangunan Nanti kalau udah Ditaruh dan dibangun Otomatis kayu ini akan Terisi 17 ya Jadi Untuk pembangunannya Kurang mengambil Dari teller ini ya Nah untuk rumah Kalian harus Perhatikan betul Si pembangun ini ya Jadi Kalian gak bisa Bangun Lumah banyak Lalu kalian Hancurkan Rumah gitu Jangan ya Karena Itu akan Mempengaruhi Townis ya Townis akan Meninggalkan Kota ya Ini Dan ini yang Terakhir ya Pengambilan Sempeda yang terakhir Ini Teller ya Ini kalian bisa Lihat di Peti perhiasan Ini ya Nah ini Ketika Merah-merah Atau Progressnya Ini Udah Nyampe Ujung Ini Mau nyampe Ujung Itu berarti Mau jadi Nah ini Kalian bisa Bongkar Yang ini ya Nah Ini jadi ya Jadi Seperti itu Ketika progressnya Mau jadi Kurang sedikit Kalian Bongkar Yang ini ya Dan ini Rumah gue Kebakar Jadi ini Sedang ada Kebakaran Di rumah gue Ada notifikasinya Juga Jadi seperti itu ya Ketika Pembangunan Tadi Ada Sumber daya Yang Yang diangkut Nah nanti Kalau Udah Kurang Satu Sumber daya Sumber daya Terakhir Kalian harus Perhatikan Betul Setelah Progress Atau Merah-merah Atos Tadi Mau nyampe Penuh Itu Artinya Mau jadi Rumah Dan ketika Mau jadi Kalian harus Bongkar Yang Bangunan Yang ingin Kalian Pindah Jadi Seperti itu Untuk Menghindari Tonis Meninggalkan Kota Ketika Kalian Memindah Rumah Atau Membongkar Rumah Jadi Mungkin Untuk Rumah Seperti itu ya Dan Bangunan Lain Seperti yang Udah Gue Katakan Tadi Untuk Bangunan Lain Itu Sangat Mudah Tinggal Kalian Non Aktifkan Dulu Pekerjanya Lalu Bangun Lagi Seperti Ini Berkebunan Di Tempat Yang Kalian Ingin Setelah Terbangun Nanti Tinggal Dibongkar Saja Dan Ketika Kalian Bongkar Bangunan Itu Sumber Daya Akan Dikembalikan Tapi Setengah Sumber Daya Yang Kalian Gunakan Buat Ngebangun Akan Dikembalikan Misalnya Disini Kalian Bangun Rumah Tadi Untuk Biaya Bangunan Disini Membutuhkan 553 9 Batu 17 Kayu 4 Peralatan Dan 9 Balok Kayu Jadi Ketika Kalian Hancurkan Kalian Akan Mendapat Setengahnya Mendapat 2 Peralatan Berarti Kalau 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 Ini Balok Kayu Mendapatkan Mungkin 4 Atau 5 Mungkin 4 Dan Untuk Teller Ini Setengahnya Berarti Sekitar 222 An Atau 221 Dan Untuk Ini Mungkin Sekitar Sekitar 8 An Atau Mungkin Nanti Kalian Bisa Estimasikan Sendiri Dan Mungkin Untuk Video Kali Ini Cukup Sampai Disini Terima Kasih Udah Nonton Video Gua Terima Kasih Udah Support Channel Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya